Ya sobat, telah mata jumpa Akhir-akhir ini gue sering sekali baca komen yang ada di tayangan Honzuki Nogigujo Season 3 Star Regal yaitu Muse Indonesia Disana ada komen-komen menarik Anime ini bagus banget tuh, karena gak ada celah di plotnya Setiap masalahnya, selalu diperlihatkan main itu tetap punya sisi anak yang punya banyak batasannya Keren banget autornya, bener banget Bukan MC OP Perfect, ya isekai generic Tentu gue setuju banget Apalagi kalau kalian baca like novelnya Autor itu membuat dunianya main itu senatural mungkin Dia pengen buku, dia harus mulai dari nol Gak ada sihir yang tiba-tiba buat buku gitu, gak ada jalan singkat Kalau main kan sesuatu gak ada yang instan gitu Akhirnya rilis Season 3 nih anime BTV kebanyakan gue gak suka anime reinkarnasi yang MC-nya cewek Tapi cuma ini anime yang gue suka karena alurnya santai Gak cepat-cepat dewasa dan ceritanya membuat suatu penemuan Makanya gue suka Apalagi kalau kalian baca like novel, kalian akan tahu lah terbelakang setiap karakter yang cukup menarik Dan apalagi kalau kalian baca like novelnya sampai part setelah ini Wah, kalian gak bakal bisa berhenti Yakin Juga banyak karakter anak-anak yang lainnya Endingnya kali ini beda dengan ending yang sebelumnya ya Yang kalem sama menenangkan Ending kali ini tuh kalem tapi sedih banget Gue setuju banget karena ending ini sesuai untuk mengakhiri part 2 kali ini Yang penuh dengan drama Anime yang diambil bagian ini tuh penting-penting dari novelnya Jadi kalau kita nonton, kita itu seperti melihat kesimpulan dari novelnya Itu betul banget Terutama untuk episode 1 ya Itu ngambil yang menarik-menariknya di like novelnya Cukup memenuhi ekspetasi Tapi tidak untuk episode ketiganya Asli, bagian ini di novelnya Nge-imajinasiinnya susah Ya, salah satu gue bersyukur melihat animenya Untuk menggambarkan tentang logamnya Itu sulit banget Jadi ketika dianimasikan dan diceritakan oleh main dengan sederhana Itu jadi tercerah kan Main ini belum ngasih tau hal sesungguhnya ke keluarganya kan Baru Lutz doang kan Yang tau main sebenarnya Nanti hanyalah Lutz dan Ferdinand, Karstadz Dan Auf Ehrenfest yang dilapori Ferdinand Cuman itu aja sampai terakhir nanti Kalau sama dengan web novelnya ya Apa gue doang yang ngerasa suaranya main itu beda Sayunya itu masih sama Cuman bagian main senyum-senyum kayak gini Itu gue ngerasa ada yang beda juga gitu Mungkin teknik sayunya itu meningkat Jadi agak lebih profesional Apakah ini season 2 atau season 3? Ada yang tanya kayak gitu juga ya Mungkin menurut orang yang tak mengenal Honzuki secara dalam Season 2 dan season 3 itu hampir punya nuansa yang sama Jadi banyak yang keliru gitu Karena hakikatnya masih part 2 Masih sesi kuil Kalau udah part ketiga aku yakin kalian bakal tau bedanya Yang terakhir mencurigakan asosiasi tinta disokok sama siapa tuh Kalian bisa cek video ini Ada di link bawah ya Padahal main itu usianya kan remaja minimal Kalau di kehidupan sebelumnya Tapi ketemu Lutz, Beno, dan Ferdinand Manjanya kayak anak seusianya di dunia sekarang Banyak banget ya komen disini Mengenai berapa umur Urano ketika mati Menurut Light Novel Urano itu udah lulus kuliah ya Dia udah dapat pekerjaan sebagai pegawai perpustakaan Jadi umurnya kira-kira 22 tahunan Kalau kuliahnya 4 tahun Wah ceritanya semakin melebar Semoga tidak berlunda seperti Attack of Titan Final Session dan Psikopas 3 Sebagai pembaca Light Novel Aku yakin 100% ceritanya gak bakal blunder Pada part 3 nanti akan lebih menarik Karena singgungan dengan bangsawan Ehren Fes Tau baik buruknya para bangsawan Dan juga ketika part 4 nanti di akademinya Wah itu momen paling menarik sih Pokoknya itu nanti cerita akan berubah 180 derajat Hanya karena satu kesalahan Main kena banyak musibah Btw kalau gak salah Setiap perunggangan rahasia Pres biru itu dipakai buat mereka main-main Sama pres abu-abu wanita Layannya Ferdinand ngira tiap dia sama main Kesana berarti Ya sebenernya hal ini adalah tepat Sebenernya gue juga pengen bahas video khusus Tentang busuknya kuil Tapi ya pendeta abu-abu dianggap sebagai budak sih Jadi mereka dianggap sebagai Propertinya aja gitu Gak ada rasa manusiawinya sama sekali disini Tapi bangsawan di kuil Itu dianggap sebagai bangsawan buangan Jadi memang dipandang rendah oleh mayoritas bangsawan Tapi khusus untuk kasus ini Aku yakin para pelayannya Ferdinand Udah paham sifat Ferdinand Yang gak mungkin melakukan seperti itu Tetapi dia hanya khawatir apabila Para bangsawan lain tahu Bahwa main dan Ferdinand masuk ke ruangan Rahasia bersama itu akan menimbulkan Isu yang negatif di para bangsawan Dan itu akan melukai Nama majikannya kan Nah tentu saja Arno dan Fran gak pengen hal itu Pada awalnya Cuman masalah sepeda sekedar buat kertas Kenapa sekarang jadinya masalah adopsi Ya itu menariknya Kalau main gak punya mana Dia akan bisa hidup bahagia sama Lutz Tapi ya karena dia punya mana Mah beda cerita lagi Kasian main Moga aja bangsawan yang adopsinya gak jahat Yang adopsi main itu gak jahat Cuman kekanak-kanakan sering lari dari tanggung jawab Jika hubungannya dengan administrasi Kayaknya kebanyakan MC anime reinkarnasi jadi bayi Jadi bayi beneran Keingatannya doang yang tetap ada Tapi jiwanya berubah jadi seperti anak-anak pada umumnya Tapi untuk kasus sini Menurutku itu karena Urano dulu Dia tak mempunyai buku ketika menjadi main Jadi dia terfokus pada hal lain Yaitu sebuah ikatan atau kehangatan orang terdekatnya Disini adalah kasih sayang keluarga Ketika keluarganya gak ada Dia meminta kasih sayang dari Benno Dari kalau di kuil paling deket kan sama Ferdinand Itu sih menurutku Sedih sih ngelihatin main Sedih Main itu tampaknya ingin membalas kesalahannya di kehidupan dahulu Untuk lebih menghargai keluarganya saat ini Sedih sih kalau harus ngelihat main itu berpisah dengan keluarganya saat ini Apalagi kalau main harus diadopsi oleh bangsawan Maka makin sulit main buat kamu keluarganya Memang best anime isekai di musim ini sih menurutku Sama Tapi memang dengan begitu ceritanya lebih menarik juga sih Baca manganya ada berapa season Manganya itu gak ada seasonnya Tapi di part pertama udah selesai Part kedua itu belum selesai Masih ceritanya ada di season kedua Untuk part ketiga itu juga baru awal-awal Untuk part keempat itu lebih sedikit lagi Part kelima belum dibuat Jadi untuk part kedua, part ketiga, dan part keempat ada Cuman belum selesai Jadi karena cerita di season tiga ini adalah bagian dari part kedua Tapi belum dimanggakan Manganya belum sampai sini Masih OTW Ini bener-bener hidden gems Karakternya, kompleksitas ceritanya, akurasi detailnya juga, dan banyak hal yang bikin suka banget sama anime ini Gue setuju Terlalu awal buat berharap season empatnya Tapi semoga aja dapat di awal tahun 2023 Atau akhir 2022 Ini anime punya karakter world bleeding yang ajib banget Sama kayak Overlord, Attack of Titan, dan Hunter x Hunter Untuk season empatnya aku gak yakin ada di tahun 2022 Nah 2020 dia masih semoga aja sih Tapi memang track recordnya kemarin season tiganya ini aja cukup lama dibuat Jadi gak begitu positif juga sih Akan segera dibuat Kecuali kalau blu raynya ternyata bisa meledak Itu aku yakin nanti langsung bisa dibuat tahun 2023nya Gue itu berharapnya gak di season-season Kayak Boruto itu loh Jadi dilanjutkan terus episode berapa Jadi dibuatnya per arc, bukan per season Boruto aja yang ceritanya makin gak jelas aja bisa dapet sampai episode segitu Bener-bener mengecewakan Honzuki kalau gak bisa diserilisasi sampai novelnya selesai Kecuali kalau autornya gak ngijinin sih, itu beda cerita Anak-anak masih saja bertinggal seperti anak-anak Kalau gue sendiri suka banget karakter polos seperti mereka berdua Ah mereka berdua cocok banget lah Siapakah ria berambut ungu tersebut Kalian bisa cek video ini Ya rencana bikin restoran cuman dijadikan mini clip aja Flag sedih pertama bung Gunter kurangnya emosi sih Ini nanti kemungkinan akan diperjelas ketika di akhir cerita Karena ini nanti akan diteruskan ketika part ketiga nanti Akan lebih diperjelas restorannya Tapi jujur aja gue juga sedih sih gak diperjelas di episode ini Cuman ya kelihatannya episode ini banyak yang disingkat Jadi wajar jika hal itu yang banyak ngomongnya itu akan menjadi hal yang di skip Alurnya kok kayak gak jelas ya Antara scan yang satu dengan selanjutnya Kayak gak ada kesinambungan gitu Mungkin karena itu buru-buru ya Sangat dipercepat gitu Sebenernya yang sempurna itu cuman episode 1 Untuk episode 2 dan 3 itu banyak banget yang skip Memang kekecewaan besar Tapi ya ini kayak ngejar part 2 biar bisa selesai Jadi memang ngebut sih Kalau kalian pengen tau detailnya Baca like novelnya Disitu bener-bener jelas Aku yakin kalian gak akan bilang hal yang sama Lupa namanya itu si Duke itukah BTW bisa dibilang seperti saudara si kepala pendeta Ark Duke atau Aup Erenfest Memang punya hubungan darah dengan kepala pendeta atau Benzewat Jadi kepala kuil itu adalah pamannya Aup sekarang Komentar terakhir Komentar paling menarik dari semuanya Masih merenung mencari apa yang menarik dari anime ini Lalu ada yang menjawab Coba tonton dari season 1 dulu Jangan langsung ke season 3 nya Pasti bakal ketemu sisi menariknya Sudah Bahkan mangganya sudah tak baca Kok bisa? Padahal menarik banget loh Coba baca novelnya sampai tamat Haha Gue baca novel sampai tamat Keregetan banget menunggu animenya Walaupun jauh beda Banyak yang gak dibuat anime Pertanyaan gue gini Bisa melihat season 1, season 2, season 3 Ditambah dengan mangganya Terus kenapa anda bisa melihat anime season 3 nya Jika gak suka Tentu pasti ada sesuatu yang menarik di dalam ceritanya Tapi yang namanya suka itu belum tentu bisa dijelaskan Tapi ternyata apabila kalian ternyata Memaksakan diri untuk melihat sampai titik ini Ya mending drop aja Itu tidak cocok untuk kalian Atau Coba membaca web novelnya Apalagi sampai selesai Aku yakin kalian gak bakal kecewa Ini hanya membahas tentang komentar saja ya Muse Indonesia Disini gue sebisa mungkin secara objektif Menjawab pertanyaan dari komentar-komentar tersebut Apabila memang ada salah kata Saya mohon maaf Terima kasih yang bisa melihat sampai titik ini Sampai jumpa lagi Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.